Saudara kasus korona di sembilan provinsi di Indonesia naik selama sepekan terakhir. Jawa Tengah menjadi provinsi yang mengalami kenaikan kasus tertinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak pemerintah Indonesia untuk memperketat pengendalian COVID-19. Dalam satu pekan terakhir, sembilan provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19. Jawa Tengah menjadi provinsi yang menyumbang kasus COVID-19 tertinggi dengan 2.952 kasus. Beberapa provinsi lainnya yang mengalami kenaikan kasus diantaranya di Bali dengan 1.094 kasus, Papua Barat 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, Sulawesi Barat 295 kasus, Aceh 247 kasus, Lusa Tengah Barat 208 kasus, Maluku 167 kasus, dan Jambi 41 kasus. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Alisa Smito, menghibur kepada pemerintah daerah, khususnya di provinsi luar pulau Jawa Bali yang terus mengalami kenaikan kasus COVID-19 untuk segera melakukan perbaikan. Apabila kasus aktif dan angka kematian masih tinggi, akan berpengaruh terhadap penilaian PPKM dari pemerintah pusat. Penting untuk diketahui bahwa masih ada 9 provinsi yang menunjukkan kenaikan kasus mingguan pada minggu ini. Tentunya kita perlu berfokus pada 9 provinsi ini, karena artinya 9 provinsi ini menjadi penyumbang dari kenaikan kasus mingguan di tingkat nasional. Kenaikan kasus positif pada 9 provinsi ini juga perlu ditelaah lebih, utamanya terkait pada angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, bor, dan persentase posko terbentuk di wilayahnya. Melihat masih tingginya kasus corona di Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak pemerintah Indonesia untuk berketah strategis penanganan COVID-19 di tengah mobilitas masyarakat yang kembali meningkat. WHO mengatakan mobilitas masyarakat mencapai tingkat yang tertinggi sejak Februari 2020.